hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman wandali di channel semuanya kali ini saya akan mencoba membuat video tutorial sebuah video tutorial tentang bagaimana mengikat kail pancing dengan cara yang sangat simple sederhana mudah tapi cepat dan hasilnya lumayan bagus lumayan kuat baik kita langsung saja coba membuat videonya teman-teman buat video tutorialnya ini sebenarnya oke ini sebenarnya jadi karanya sangat simple tapi sebelumnya di like dulu video saya teman-teman ya atau mungkin kalau misalnya videonya nanti setelah selesai ditonton kemudian dirasa bermanfaat buat yang lain informasi ini ya tutorial ini maka silahkan di share dibagikan saja dan jangan lupa di subscribe channel saya teman-teman semuanya ya mandalika channel biar bisa mendapatkan video terbaru dari saya kemudian informasi-informasi terbaru dari saya bisa nanti didapatkan setelah tekan tombol subscribe dan lonceng yang ada disitu ayo teman-teman langsung saja janya seperti ini ambil senarnya kita ambil senarnya kemudian kita satukan dengan ini dengan kail pancingnya oke baru kita ambil yang dibawahnya ambil yang dibawahnya dan dibuat seperti lingkaran seperti ini oke buat dia seperti ini oke buat dia seperti ini nah setelah dibuat seperti ini teman-teman oke setelah seperti ini nah jadi kita satu seperti ini nah seperti ini aduh setelah ujung-ujungnya nanti kita sisakan sedikit lah ya disini ya biar ada tempatnya kita lari nah seperti ini baru kita putar nah nah seperti ini ya setelah itu setelah kita apa buat dia seperti oke oke seperti ini kita masukkan tangan kita sini ya masukkan tangan kita tiga ayo buka jari tangan kita tiga atau dua baru kita putar nah baru kita ikat dengan belunjuk kita nah jadi lihat disini di belunjuk ini nah setelah diputar setelah kita ikat kita putar lagi tangan kita disini teman-teman ya putar lagi tangan kita seperti ini nah kita ikat lagi nah kita ikat lagi jadi yang mengikat itu adalah yang ini semuanya kita putar lagi ini pasti tangan kita eh pat lunjuk kita pasti akan kesini ini kita putar lagi nah jadi seperti itu nah kita putar lagi kita ikat lagi nah pastikan dia itu bisa yang bawah ini bisa menarik ya ini jadi dia bisa begini nah jadi yang dipakai kita ikat itu adalah yang sambungannya yang ke ujung yang ini nah dah terlalu lagi nah begitu sampai bisa kebutuhannya 5 kali putaran atau 6 kali atau 7 kali atau 10 kali itu tergantung ya teman-teman lagi kita ambil lagi kita ambil yang ini ya kita ikat lagi jadi kita putar terus seperti ini teman-teman ya jadi ini kita harus pegang biar biar rapi biar rapi seperti ini nah lagi kita putar nah 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 barulah nanti kalau misalnya kita mau kencang nah kita kita putar lagi nah 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 barulah nanti kalau misalnya kita mau kencang nah kita kita pegang ikatannya ini ini kita pegang oke kita berapa aja jari kita nah setelah kita pegang barulah kita tarik dia nah kita tarik yang bawah ini kita tarik nah setelah itu ini juga kita tarik nah nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman ya hasilnya akan seperti ini kemudian kita rapatkan kita tarik sampai dia ke ujung kemudian kita kencangkan ini kita kencangkan yang dia kuat ya udah nah kalau giginya kuat ya seperti ini ini caranya nah jadi dia sangat kuat dan rapi seperti ini teman-teman ya nah dia sangat rapi seperti ini nah barulah setelah itu ya kita potong kita potong yang disini ya oke eh potong kuku atau apalah ya bisa dipakai potong nah tapi nah tapi jadi itu dia kemudian kalau misalnya mau bikin dua ya kita misalnya ikat dia disini dulu tuh nah kita ikat dia disini dulu satu nah kita seperti ini masukkan tapi dua kali ya biar 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 dia bagus ikatannya disini nah nah kalau misalnya kita mau bikin dua kain ya kita langsung saja potong disini dia ya kita potong disini teman-teman di sini tempatnya kita ikat lagi kan gampang kita ambil kainnya lagi satu lagi kita dengan cara yang seperti tadi bikinnya seperti ini ya ya kemudian ya kemudian kita ikat lagi nah seperti yang tadi ya tapi karena ini agak peda memang harus butuh pakai dua jari aja lah biar nggak terlalu nah barulah setelah itu kita ikat lagi kayak tadi nah begitu seterusnya kita ikat lagi kemudian kemudian kita ikat lagi kemudian kemudian kita ikat lagi ini ini harus mutarnya yang ini ini yang mutar nah ini yang diambil nanti putar lagi putar lagi ini yang lalu dia ikat tarik dia bawahnya ujungnya kita tarik lagi ujungnya kita tarik jadi seperti tadi itu dia modalnya kita geser dulu kesini nah ini ya lu kita tarik kita pakai gigi ya kencang jadinya nih teman-teman oke kita rapikan kita rapikan nah jadi deh tinggal teman-teman apa namanya sambung sama harga senarnya yang panjang itu tinggal disambung aja nanti oke 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 saja itu saja video tutorial dari saya semoga berfaat bisa dipakai bisa diperkenalkan bisa dikiru bisa dipelajari teman-teman teman-teman nanti caranya nah yang kayak gini nih walaupun mati lampu bisa ikat walaupun dia agak belap bisa kita ikat karena kita udah tahu modelnya kayak gimana oke jadi jadi pelajari di rumah teman-teman supaya nanti memudahkan kita untuk bisa dapet ikat bisa strike sebanyak-banyaknya ya dengan cara yang tadi oke terima kasih telah menonton video saya semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati